Halo Sobat Tentra Service dan Sobat Teknisi Pemula Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan HP Samsung A22 dengan kondisi LCD rusak ya Akibat jatuh Kalau dilihat disini framenya sudah bengkok ya teman-teman Jadi menyebabkan touchscreen tidak berfungsi dan sudah retak sampai ke bagian dalam Jadi informasi user segera diganti LCD-nya Oke langsung aja Seperti biasa teman-teman Kita buka dulu SIM tray-nya Kemudian ini kalau untuk Samsung A22 kita harus membuka lapisan backdoor yang luar dulu ya Nah ini dia terpisah dengan tulang backdoor-nya Jadi kita buka dengan cara menggunakan open tool, menggunakan thinner juga dibantu ya Supaya lem yang bawahnya itu lunak ya Ini sudah pernah diganti LCD teman-teman Kita lihat ini backdoor-nya sudah pernah diganti juga, sudah beda warnanya ya Selanjutnya kita bongkar beberapa baut yang mengunci bagian tulang backdoor-nya disini teman-teman Disini saya menggunakan screwdriver otomatis agar cepat ya teman-teman sekalian Nah ini dia sampai ke bagian bawah mengelilingi ya Jadi terpisah Langsung aja Kemudian itu jangan lupa dibuka bagian Tombol flexible to move power sekarang fingerprint-nya disitu ya Nah ini kita gunakan juga open tool Kemudian kita buka secara menyeluruh dari bagian pinggirnya Nah ini sudah selesai, selanjutnya kita lepaskan flexible LCD-nya dan flexible battery-nya Dan untuk selanjutnya bisa kita lakukan pengetesan LCD disini saya teskan Seperti ini ya SOP-nya teman-teman Saya mengetes LCD-nya dari toko Nah ini kebetulan dengan merek ini ya Merek premium quality ya Ini super sky ya mereknya teman-teman Ini cukup bagus juga ya Bisa teman-teman beli di toko online baik offline, offline disini saya beli toko offline Nah untuk pengetesan touchscreen berfungsi dengan baik ya Karena memang ini LCD-nya bagus Jadi kita selesai mengetes LCD-nya Jadi sudah bisa dipastikan LCD barunya Sudah oke Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran LCD ya Disini saya menggunakan blower Angin di 3 ya Suhu di 200 saja Saya menggunakan blower UH858 Nah dibantu dengan ini Plat open tools juga ya namanya teman-teman Jadi plat pembuka LCD Merek Sunshine teman-teman Ini salah satu tools yang wajib ya Bisa membuka backdoor Yang menggunakan lem dan juga LCD Sangat tipis teman-teman dan lentur Nah ini jangan lupa Kita masukin sesalah-selahnya Kemudian dibantu dengan thinner Agar lebih cepat ya untuk lem Bawaan LCD-nya Lengkang ya teman-teman Mohon maaf ini suara saya agak flu ya teman-teman sekalian Nah ini secara mengelilingi Gunakan open tool Nah hati-hati ya teman-teman Karena ini LCD rusak Jadi ya Tidak terlalu Perat kerjanya ya Menjaga LCD-nya bagus Nah ini dia selanjutnya Proses pembersihan bekas-bekas lem yang lama Teman-teman pemula yang harus diperhatikan di bagian ini Untuk mendapatkan hasil yang presisi nantinya Sebaiknya Lem bekas yang bagian lama Itu harus benar-benar bersih Secara menyeluruh Jangan sampai ada sedikit pun tersisa Bekas-bekas lem yang lama ya teman-teman Disini saya sangat detail Dalam melakukan penggantian LCD Untuk pembersihan lem itu sangat detail Jadi harap dimaklumkan aja untuk User saya itu Prosesnya ya bisa memakan waktu Sampai Satu jaman dalam proses penggantian LCD ya Dan kemudian sekitar kurang lebih dua jaman Untuk pengeringan lemnya Nah ini dia sampai sedikit mungkin Untuk membersihkan bagian lem Bekasnya ya Supaya nanti LCD yang baru ini Penggantinya betul-betul presisi Sudah selesai Jangan lupa bersihkan bekas-bekas lem Dan bekas-bekas serpian Bekas LCD-nya ya Nah disini saya agak Nge-press sedikit Tadi frame yang bengkok Karena tidak terlalu bengkok ya Jadi masih bisa di-press sedikit Tapi kalau sudah sangat-sangat bengkok Itu wajib diganti Ini lepaskan lapisan plastik Karansi Gak apa-apa Kemudian Karena LCD-nya sudah bagus Ini ada double tip Untuk merangkatkan fleksibilnya Ke bodi Plat LCD-nya Seperti ini Caranya untuk menempelkannya Agak ditarik Ke depan ya Nah agak di-press sedikit Gak apa-apa Tapi jangan terlalu kuat Nanti bisa copot Oke ini sudah oke Tunggu fleksibilnya Agak dibengkokkan Karena supaya masuk nanti Ke bagian lubang Karena dia Fleksibilnya nyambung ya Dari bawah Tidak langsung ya Itu ada soketnya nyambung Jangan lupa dikasih double tip ya Supaya lengket nanti Nah ini cukup presisi Kita tes lagi Untuk memastikan Apakah benar-benar sudah presisi Karena tadi Bengkok sedikit ya Nah ini sudah oke Kita bersihkan sekali lagi Saya selalu memperhatikan Ini dengan detail teman-teman Supaya Perdukannya nanti bisa presisi Disini saya menggunakan Lem LCD Merrick Zanlida T7000 ya teman-teman Seperti biasa Saya selalu Memulai mengoleskan Lemnya ke bagian frame Kanan dan kiri dulu ya Ingat di bagian frame Bagian dalam Nah seperti ini Selanjutnya Bagian sebelahnya lagi Ini dioleskan secara merata Jika ada nanti Terasa kayak ada Apa istilahnya ya Terlewat sedikit Ada bolongan Itu harus dirapatin lagi Lemnya Ditambahin lagi Tidak masalah Karena wajib Menutupi semua Supaya tidak ada rongga yang Bolong ya Nah ini dia Jangan lupa Hati-hati di bagian Sensor panggil Sensor ini ya Sensor wajah Bisa jadi ya Situ jangan ketutup lem Nanti tidak berfungsi Itu yang harus benar-benar Dipatikan juga nih Bagian teknisi Memulai ya Hati-hati dalam Melakukan pengulisan lem Di bagian frame Bagian atas Khususnya Bagian sensor-sensor Harus hati-hati Oke ini sudah selesai Pengeliman Selanjutnya kita pasangkan Nah untuk nge-press Atau Menekan-nekannya Jangan terlalu tekan Nanti lemnya meluber Secara peran-lahan aja Supaya nanti lemnya Ngikut ke bagian dalam Dan tidak ada lem yang keluar Nah Saya gunakan seperti biasa Secara vertikal Tiga karet Kemudian Tiga karet juga ya Atau lebih Bagian horizontalnya Nah bisa lebih sampai Lima karet Yang penting presisi Nah seperti ini teman-teman ya Untuk proses pengeliman Saya tunggu sampai Kurang lebih dua jam Satu jam sebenarnya bisa Tapi saya lebih suka Maksimalnya sampai dua jam Ini sambil kita hidupin Kita tes lagi Agotose kerennya Masih berfungsi ya Nah ini sudah Hidup dan Berfungsi ya Masih oke sih Aman kita tunggu Dan ini sudah kering ya teman-teman Sekitar kurang lebih Dua jam pengeringannya Saya lupasin lagi karet-karet ya Selanjutnya Kita pasangkan lagi Tulang backdoornya dulu ya Di sini kita bautkan seperti Saat membuka Pertama tadi Dan ini masih oke ya Kita pasangkan lagi Kita pasangkan lagi bautnya Semuanya ya Nah ini dia Jangan sampai ada yang ketinggalan Nanti kita dicap bengkel Bengkel apa ya Kalau di sini sih Istilahnya Bengkel sidikalang ya teman-teman Hehehe Nah ini dia bagian bawah juga Semuanya kita pasangkan Teman-teman boleh menggunakan Screwdriver Driver otomatis ini Murah Dijual di pasaran ya Saya Beli sekitar 150an Tapi sangat membantu Nah ini dia untuk Membersihkan lem Di bagian Tulang backdoornya ya Seperti pemasangan Yang disini tadi Di sini juga Agar Backdoor Lapisan Luarnya itu Presisi Bekas-bekas lem lama Di bagian tulang Bahkan di bagian backdoor Yang luarnya ini Harus benar-benar bersih Teman-teman Supaya nanti seperti Kayak beli baru lagi ya Rapat ya Tidak ada celah Kita utamakan Quality service kita ya Teman-teman ya Sebagai teknisi Handphone Kita harus menjaga itu Supaya Pelanggan kita bisa Senang dengan hasil kerja kita Nah ini dia Sudah selesai Selanjutnya kita lakukan Proses pengileman Seperti biasa Mirip dengan LCD juga Tapi ini agak ke dalam ya Jangan sampai dekat Keluarnya nanti bisa Meluber Karena untuk backdoor Luarnya agak tipis Nah seperti ini Mengelilingi teman-teman Nah Kemudian kita rapatin lagi Nah ini untungnya Jika presisi seperti ini Kita gak perlu Banyak-banyak karet ya Nah seperti ini aja Menempel Dua buah Sudah cukup kayaknya ya Nah menggunakan Insolasi juga bisa Nah demikian teman-teman Seperti ini Proses penggantian LCD Samsung A22 ini Semoga Bermanfaat ya Bagi teman-teman sekalian Mohon maaf jika ada kekurangan Jangan lupa Di-share video ini Jika berguna Testing kembali Jika sudah selesai Sampai jumpa ya teman-teman Di video saya berikutnya Salam service Tendral service Bye 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 parti